Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Ngabolang Receh Terima kasih untuk anda semua yang sudah klik tayangan ini Kita lanjut update progres pemasangan boxkider Jalur Kereta Cepat, Jakarta, Bandung, Wilayah Kerja, Seksyen 2 Pengiriman boxkider dari Kasingyat 2, Karawang Hari ini selasa 11 Oktober 2022 Tepatnya pada pukul 6.30 Tumben ya untuk pagi ini saya ke lokasi untuk melihat progres berikutnya Tetapi waktu ini belum ada pemasangan boxkider ya sobat Ini dikarenakan mungkin masih pagi atau mungkin jadwal pengiriman boxkider Dan pemasangannya mungkin nanti siang hari atau sore hari Ini adalah jalur lalu lintas angkutan proyek ya Dimana disini nampak pemasangan boxkider dari arah Bandung dan dari arah Kerawang Sudah sangat dekat sekali Dan disini di lokasi pengambilan gemar ini sudah nampak terlihat Ini adalah boxkider yang terakhir dari Kasingyat 4, Bandung Di Jemaatan Layang ke-24 Yang menyisakan 9 boxkider lagi Yang nanti akan diinstalasi dari Kasingyat 2, Karawang Tampak ya dari lokasi ini dan nanti akan terhubung setelah melintasi jalur subgrade Yang ada di bawah perbukitan sana Ini adalah jalur subgrade ke-27 sepanjang 91 meter Lalu nanti akan dilanjut ke Jemaatan Layang 24 Sebanyak 9 boxkider yang akan dipasang di lokasi ini Terima kasih telah menonton! Pada hari Senin kemarin, tepatnya tanggal 10 Oktober 2022 Pemasangan boxkider sudah bertambah 4 Dari terakhir pemasangan boxkider ke-42 Sekarang sudah boxkider ke-46 Ini adalah boxkider terakhir yang sudah terpasang di lokasi ini Dan ke arah sebelah selatan masih menyisakan boxkider lagi Dan kita akan lihat dari arah depan sebelah sana sobat Karena banyak juga yang penasaran untuk melihat lebih dekat dari arah depan mesin launcher Dari total 51 boxkider yang akan dipasang di Jemaatan Layang ke-23 arah Bandung 46 boxkider sudah terpasang 46 boxkider ini berarti sudah boxkider ke-254 Yang menyisakan 5 boxkider lagi Berarti nanti akan ada boxkider terakhir Yaitu boxkider 259 Di Jemaatan Layang ke-23 arah Bandung Penomoran boxkider ini hanya awam saja Ini saya yang menghitung Yaitu sebanyak 259 boxkider Yang akan didistribusikan untuk menyelesaikan Jemaatan Layang ke-23 Ini dihitung dari banyaknya boxkider yang sudah terpasang Dimulai dari Jemaatan Layang 14B 15, 16, 17, 18, 18, 18, 18, 19, 20, 21, 22 Dan itu sudah sebanyak 254 boxkider yang sudah terpasang Sampai dengan pemasangan terakhir Dari arah ke-32 Karawang ke Jemaatan Layang 23 arah Bandung Mungkin ada pendapat yang lain ya untuk penomoran boxkider ini Ini hanya saya saja yang menghitung sudah banyak Atau berapa banyak boxkider yang sudah terpasang Sampai dengan ke lokasi ini Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang masih menonton Sampai dengan menit ini Kita lanjut lagi untuk ke arah sebelah kiri menuju Jakarta Ini adalah pemasangan terakhir boxkider ke-46 Kita lihat jalurnya nampak menurun Ke arah barat Dan pilarnya ini sangat tinggi sekali Ini menjadi jembatan layang terpanjang kedua sobat Setelah jembatan layang terpanjang pertama yaitu Bridge 17 Di seksion 2 ya Atau ke arah selatan dari casingnya 2 Karawang Dan ini jembatan kedua terpanjang Sebanyak 51 boxkider Karena di jembatan pertama di jembatan 17 itu Ada kurang lebih 83 boxkider Dengan panjang jembatan lebih dari 2 km Tetapi disana juga ada long span ya Atau continuous beam Tidak semuanya menggunakan boxkider Nah ini nanti pemasangan berikutnya Yaitu boxkider ke-47 Dan disini boxkider ke-48 Nah ke arah sebelah selatan ini Sudah nampak ya Pilar yang cukup pendek disini Ada 3 pilar ke arah selatan Nah nanti disini 49, 50, dan 51 boxkider Lalu sampai di ujung pelkap Atau jalur subgrade ke-27 Ini satu lagi walaupun rendah Tetapi masih menggunakan rangka baja ya Walaupun yang disana tidak menggunakannya Nah itu adalah ujung dari jalur subgrade Cukup seru juga sobat Untuk melihat atau review di sekitaran ini Karena lokasinya yang sangat bagus Menjadi lokasi yang paling tinggi Untuk pemasangan boxkider di lokasi ini Dari sebelah kiri Kita melihat ke arah Bandung Disini ternyata nampak sobat Kita lihat disana Ada boxkider Ketujuh ratus dua puluh tiga Yaitu boxkider terakhir Pemasangan dari kesihat empat Bandung Dan ini disampingnya adalah Jalur subgrade Yang sangat tinggi sekali ya Ada bagian Returning wall nya Sangat tinggi sekali disini Dan diatasnya adalah jalur subgrade Kesini ada kurang lebih Satu Dua Tiga Dan kesini adalah Empat Lima Lima boxkider lagi Akan dipasang di jembatan layang Ke dua puluh tiga Ya nampak jelas ya sobat Sisa lima boxkider lagi Untuk sampai di jalur subgrade terakhir Hingga ke arah sebelah selatan Di sebelah sana Nampak nanti akan disambungkan Ke pemasangan boxkider dari arah Bandung Ya kurang lebih seperti ini penampakannya sobat Boxkider ke seribu enam puluh enam Atau boxkider ke tujuh ratus dua puluh tiga Kesihat empat arah Jakarta Mantap sobat Disana tinggal sembilan boxkider lagi Nanti akan disambung dari sini Nah kemarin sobat Ada yang penasaran Untuk melihat bagian mesin gider lancar ini Ada yang ingin tahu Dimana letak kabin atau operator Yang mengoperasikan mesin lancar ini Saya tidak memastikan di sebelah mana sobat Tapi kita lihat lebih dekat lagi Untuk beberapa bagian dari Dari gider lancar ini Ini adalah bagian depan Dan ini bagian kaki pertama Nah ke sebelah tengahnya ini Adalah lokasi untuk pemasangan boxkider Yang biru itu adalah Double hoist crane Untuk mengangkat dan menempatkan boxkider Nah kita lihat di arah sebelah sini Ada nampak hoist crane Di tepi ujung Dan kita penasaran Ke yang paling ujung ini sobat Nah ini dia sobat ya Mungkin ini adalah kabin Dari operator gider lancar Untuk launcher yang model Seperti ini sobat Nampak adanya di bagian ujung ya Di tepi atas Tepatnya di belakang Ya kecil saja ya Nampaknya walaupun Mesin launcher ini Sebesar raksasa mungkin gitu ya Tetapi untuk Lokasi atau tempat Dari kabin operator Hanya sebesar Yang bisa kita lihat disini saja sobat Dan ke belakangnya ini Ke bawah ada tangga mungkin untuk Naik turun operator Yang nanti disambung mungkin Menggunakan tangga ya Ya sobat youtube Dimanapun anda berada Itu saja yang bisa saya sampaikan Untuk update perkembangan Pada pagi ini Kurang dan lebihnya Saya mohon maaf Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye